Mahasiswi ITB berinisial RDS 20 menjadi joki tes CPNS di Bandar Lampung untuk dua peserta. Kepala Bidang, Kabit, Humas Kepolisian Daerah, Polda, Lampung Kombes Umi Fadilah mengatakan, pelaku berinisial RDS 20 itu sempat menyamar menjadi peserta tes pada Jumat 10 November 2023. RDS menjadi joki tes CPNS untuk dua orang peserta, tetapi berbeda hari, Ujar Umi, Senin 20 November 2023. Ia menyamar menjadi peserta N dalam pelaksanaan tes pada Jumat 10 November 2023. Hari itu sebenarnya RDS tidak lolos saat verifikasi identitas dengan data di server. Tapi dia kabur, ucapnya. Aksi N akhirnya terhenti pada Senin 13 November 2023. Waktu itu, RDS kembali tak lolos waktu dicek identitasnya dengan data di server. Dia langsung diamankan, ungkapnya. Sebagai biaya menjalankan aksi, RDS dijanjikan memperoleh uang 25 juta rupiah. Bayaran tersebut baru akan diberikan seusai peserta pengguna joki dinyatakan lulus ujian CAT Computer Assisted Test. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!